Ada seruan dari pihak Rusia. Mereka menyerukan pemenggalan kepala Volodymyr Zelensky dan tidak ada cara lain selain itu. Hal itu disampaikan oleh salah satu pembawa acara televisi negara Rusia, Roman Golovanov, dan ditulis oleh pengamat sekaligus jurnalis Rusia, Julia Davis. Ia menggunakan kiasan melalui kisah perjanjian lama tentang Daud versus Goliat sebagai paralel perang di Ukraina. Dimana Rusia digambarkan sebagai musuh yang lebih besar. Namun Golovanov mengatakan jika kisah abadi tentang kemenangan underdog itu harus dibalik. Dan mengatakan jika Rusia sebenarnya adalah Daud karena setidaknya senjata dari 50 negara yang melawan Rusia dipasok kekir. Sehingga jika menurut skenario dari Golovanov maka dalam kitab Samuel memberikan panduan yang tepat soal hukuman seperti apa yang harus dijatuhkan kepada Zelensky. Sehingga dengan memperhatikan bagaimana kisah dahi Goliat dilempari batu sebelum jatuh dan mati. Golovanov memberikan pandangannya jika kisah protagonis heroik itu diubah dengan merebut pedang dan memenggal kepala Zelensky. Sehingga Golovanov menggambarkan jika pemimpin Ukraina di awal monolog sebagai target yang sah. Sedangkan jika merujuk pada insiden terbaru pada Rabu 3 Mei saat ada serangan dua drone ke Kremlin. Rusia mengatakan itu adalah upaya pembunuhan terhadap Vladimir Putin. Dan Moskow berjanji untuk membalas insiden tersebut. Tapi pihak Zelensky membantah keras tanggung jawab Ukraina. Tapi walaupun begitu Golovanov tetap mengatakan jika teroris di Ukraina harus dihancurkan mereka juga harus dimusnahkan. Sehingga dengan tulisan Julia David terkait bagaimana Golovanov berpendapat soal Zelensky. Tentang kepala Zelensky harus dipenggal dan siapapun di Rusia yang mendukung Ukraina harus dibunuh. Sebagai informasi tulisan itu memicu banyak komentar.